Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita beralih ke informasi lain, seekor bekantan yang hanyut di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah berhasil diselamatkan warga dan petugas menggunakan perahu bambu atau kelotok. Dengan bantuan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Posampit, kini hewan langka tersebut sudah kembali ke habitatnya. Inilah kondisi bekantan yang sempat hanyut di sungai Mentaya Sampit. Hewan dengan nama latin nasalis larvatus ini terlihat lemas, usai diselamatkan dan dibawa warga ke dermaga pelabuhan kelotok. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Posampit langsung mengevakuasi dan memeriksa kondisi bekantan yang kemudian dinyatakan sehat tanpa luka. Dibantu sejumlah warga, petugas membawa bekantan tersebut menggunakan perahu kelotok ke habitat aslinya, yaitu di hutan Mentaya Seberang, kecamatan Seranau. Petugas menduga bekantan menuju daerah asing untuk mencari makan. Dugaan awal kami terjadi kerusakan habitat bekantan dan menyebabkan bekantan berusaha untuk mencari makan, namun dia atau bekantan tersebut salah menyeberangi sungai. Ya, sungai Mentaya ini kan cukup besar dan kami pergerakan tadi bekantan tadi sudah hampir tegelam dan untungnya diselamatkan oleh pihak motoris kelotok. Hewan khas Kalimantan ini biasa hidup di bakau, rawa, serta hutan pantai. Saat ini bekantan terancam punah karena populasinya yang semakin sedikit. Sehingga, monyet berhidup panjang ini menjadi salah satu primata yang dilindungi. Dari Sampit, Kalimantan Tengah, Ahmad Dianur, Metro TV.